Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Untuk video kali ini kembali lagi kita akan mencoba ya bermain game Ultraman Fighting Superman ya Ini adalah game Ultraman Fighting Heroes versi China ya Dan disini seperti yang kita lihat ya Ini adalah sepertinya ya ada event dari si Ultraman Saga ya Wadidaw mantap sekali dia bertarung dengan si Hyper Zetone ya Oke kita coba lihat dulu tadi dari awal juga tidak memperhatikan ini ya Wuuuh oke ini dia aksinya Jusss jepret Lah dari belakang lagi jepret 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 Padahal Hyper Zetone itu termasuknya Dia bisa teleport juga ya dan sangat cepat Tapi bisa diimbangi bahkan Si Ultraman Saga ini lebih cepat lagi ya Gila sih Oke itu aksinya ya si Saga melawan si Hyper Zetone ya Oke kita lihat aja apakah eventnya Dan tentu saja disini eventnya adalah Gaca si Ultraman Saga ya Seperti yang sering banget ya Teman-teman tanyakan ya Gimana dapat si Ultraman Saga Karena yang di global sebenarnya itu Belum bisa ya untuk dapat event Untuk bisa dapat karakter Ultraman Saga ya Hanya memang bagi yang sudah menggunakan script Itu otomatis sudah kebuka ya Tapi sebenarnya belum bisa ya teman-teman ya Karena eventnya memang belum keluar Walaupun memang sempat ada bug Yang bisa ya untuk gaca si Ultraman Saga ini Oke tapi kalau ini benar-benar memang Event dari si Ultraman Saga ya Jadi benar-benar kita gaca secara ori ya Bukan posisi ngebug ya Oke disini Ini adalah gaca single ya Berarti 168 diamon Dan yang ini adalah gaca multi ya Satu kali gaca itu Sepuluh Sepuluh kali ya Itu 1680 Sama aja sih ya Nggak ada diskon-diskonan ya Dan disini kita bisa berpeluang Mendapatkan fragment dari si Ultraman Saga tentunya Terus kemudian kita juga bisa dapat Ini teman-teman ya Ini adalah Entah apa yang emas-emas ini Dan nanti ini bisa ditukar juga Dengan fragment si Ultraman Saga ya Tentunya satunya Itu harganya ada 20 Ini ya Apa Poin emas inilah ya Oke Walaupun bisa juga ditukar dengan yang lain ya Tapi yang utama kita Fokus ke sini dulu ya Oke kita akan coba aja Gaca-gaca tipis ya Di Server Cina ini ya Oke kita akan coba Mungkin 20-30 kali ya Oke langsung saja kita coba Oke Bismillah Wuh Lumayan bro Loh Loh Ini berapa kali ini Kenapa banyak sekali ya Kita melakukan 10 kali Tapi ini dapetnya 1 2 3 Ini 7 14 5 21 28 Dan 30 ya Kenapa 30 ya Padahal kita ngekliknya sekali loh Dan kita dapet fragment lumayan 6 Oke Kemudian kita lanjut lagi Oke Dapet 1 Iya Iya Oke Oke Memang agak beda ya 1 2 3 Iya sama 30 ya Entah Entah ini gimana Saya gak tau Coba kita coba yang 1 ya Kalau 1 ya Oh Oh Saya paham ya Jadi ini Kita membayar 168 itu Itu 3 kali teman-teman ya 3 kali acak ya Oke Dan ini otomatis langsung dia Muter lagi Langsung muter lagi ya Oke Jadi kita sudah paham Jadi ketika Kita Beli yang Gacha yang 10 ya Kita dapetnya 30 ya Oke Langsung aja Let's go Oke Saga 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 Uh Lumayan 2 Waduh Kenapa dapetnya yang 1 Uh Dapet 80 Men Oke Dapet yang 80 Let's go Oke Langsung aja lagi Oke Semoga terulang lagi ya Yang 80 Gitu lho Bro Oke Kita lanjut lagi Diamon kita Masih banyak ya Gak usah takut ya Oke Let's go Lagi Let's go Let's go Let's go Uh Dapet 1 Pasti kalau kita Ambil yang 10 kali ini ya Yang 1680 Kemungkinan besar Pasti dapet ya Waduh Ini Pak Lah baru ngomong Gak dapet ya Tapi dari yang tadi Oh Lumayan kan Langsung Dibalas Langsung Dibalas 80 Sama 20 Sama 1 Bila tadi Zong Langsung Dibalas 80 Sama 20 Ini udah 100 Sendiri ya 100 Sama yang tadi Ada juga 80 Wah Ini udah 200an Lebih nih Oke Ini Dapetnya Tapi Satu-satu Tok Oke Uh Langsung Begitu Satu kali Zong Tadi Langsung Habis itu Dibalas Terus ya Oke Mantap Siwa Mantap Siwa Kita Gas Saja Kita Gas Gak Usah Mikir Diamon Kita Buangnya Buat Apa Lagi Oke Langsung Bro Ya Tapi Mungkin Ini Hanyalah Sedikit Panduan Buat Teman Teman Nantinya Yang Ada Di Server Global Di Server Global Dan Bermain Ori Setidaknya Siapkan Diamon Yang Cukup Banyak Karena Setiap Kali Kita Gaca Ini 10 Kali Ini Belum Tentu Juga Dapat Ya Kalaupun Dapat Bisa Cuma Satu Fragment Adal Butuhnya Cukup Lumayan Banyak Jadi Kalian Setidaknya Mungkin Bisa Butuh Diamond Bisa 30 Bisa 30 Rp Atau Rp 50 Rp Supaya Saga Kalian Lumayan GG Karena Tadi Ya Di 10 Gaca Pertama Itu Ada Kita Mungkin Dapat 100 Lah 100 Lebih Ya Atau Mungkin 200 Balah Bisa Dikatakan Ya 200 Fragment Ya Tapi Ya Itu Kita Tidak Bisa Yakin Atau Memastikan Ya Kita Akan Dapat Banyak Atau Sedikit Ya Karena Ini Benar Random Ya Gila Si Kita Baru Dapat Yang 80 Ya Itu Baru 2 Kali Kalau Yang 20 Ini Lumayan Beberapa Kali Lumayan Banyak Ya Tapi Kalau Yang 80 Itu Setelah Ini Gaca Entah Berapa Kali Banyaknya Tadi Ya Itu Baru Sekitar 2 Kali Aja Gila Si Sulit Banget Ya Tapi Mantap Sih Sekali Dapat Langsung Wurr Gitu Ya Oke Kita Akan Ya Dua Kali Lagi Ya Ini Kita Anggap Sudah Terus Nanti Kita Kita Coba Dua Kali Lagi Setelah Ini Terus Kita Akan Coba Tuker Tuker Coin Oke Ini Satu Oke Iya Dua Oke Oke Seperti Itu Ya Event Jadi Kalian Siapkan Aja Diamond Yang Sebanyak Banyaknya Begitu Nanti Saga Ini Masuk Di Server Global Kalian Hanya Tinggal Gaca 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 Oke Kemudian Kita Akan Cek Oke Dari Hasil Gaca Kita Tadi Yang Entah Berapa Kali Itu Kita Dapat 1795 Koin Emas Dan Itu Bisa Kita Tukar Dengan Saga Atau Ini Untuk Summon Atau Fragment Atau Ini XP Untuk Naikan Karakter Buta Dan Ada Koin Dan Sebagainya Oke Yang Pasti Kita Akan Tuker Aja Dengan Si Ultraman Saga Nya Oke Ini Ada Berapa Ini 20 Kalau Wah Kenapa Nggak Bisa Ada Pilihan Langsung Start Gitu Aja Langsung Dipilih Kita Mau Tuker Berapa Ini Segini Lama Ini Kalau Tadi 1700 Dibagi 20 Itu Sekitar 85 Fragment Teman Teman Jadi Yaitu Dari Sini Kita Bisa Dapat Dan Dari Kaca Kalau Dari Kaca Itu Jelas Hoki Hoki Tapi Kemungkinan Kalau Kalian Melakukan Gaca Yang Cukup Banyak Sekalian Itu Adalah Kemungkinan Untuk Bisa Dapat Yang Langsung 80 Fragment Tapi Kalau Kalian Model Sedikit Hanya 2 Kali Atau 3 Kali Gaca Sekitar 5000 Diamon Mungkin Tingkat Atau Kesempatan Untuk Mendapatkan Fragment Yang 80 Langsung Itu Jelas Sangat Kecil Dan Menurut Saya Mending Ditabung Untuk Apa Namanya Rebanner Atau Banner Ulang Dari Ultraman Saga Ini Karena Nanti Akan Sia 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 Walaupun Tidak Sia Sia Karena Nanti Fragment Nya Tidak Akan Hilang Tapi Kayaknya Itu Kalau Pas Dapatnya Sedikit Itu Rugi Mending Kalian Langsung Gaca Paling Enggak Ada 10 Kali Multi Jadi 10 Kali 10 Itu Kemungkinan Mendapatkan Yang 80 Pasti Adalah Sekitar Satu Atau Dua Kali Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disitu Aja Video Tentang Ultraman Event Dari Ultraman Saga Ini Dan Semoga Buat Nanti Nanti Akan Muncul Secara Secara Real Bukan Secara Bug Oke Teman Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Tetap Dukung Terus Megaman Channel Dengan Klik Tombol Subscribe Like Share Serta Comment Sampai Ketemu Lagi Di Game Game Berikutnya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sampai 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 Sampai